29 ya Seorang atlet tolak peluru mempunyai tinggi 160 cm Atlet ini melempar peluru tepat di atas kepalanya Ternyata lemparannya mempunyai tinggi maksimum 4,5 meter Dan secara horizontal berjarak 2,5 meter dari pemain Jika lemparannya membentuk pala bola tentukan jarak yang dicapai oleh peluru tersebut Oke kita coba sketsa dulu ya Jadi katakan ini sumbu Y itu orangnya Sumbu Y ini orangnya Lalu ini sumbu X ini tanah ya Tinggi orang misalnya disini Disini 160 cm Berarti 1,6 meter ini 1,6 Ya dia melempar bola Membentuk pala bola Katakan pala bolanya seperti ini Seperti ini ya Oke Ya ini kan nanti akan turun Ya turun ke tangan Ya ini juga sama Ya seperti ini Oke dari sini tinggi maksimumnya Ini adalah 4,5 ya Sesuai soal 4,5 Dan jarak kesininya Terhadap orangnya Ini adalah 2,5 Nah kita mau cari yang disini itu berapa Jarak disini berapa Ini tanda tanya Oke Karena ini berbentuk pala bola Bisa kita tentukan dulu persamaan pala boranya Disini kita pakai yang titik pusat ya Bukan titik pusat Titik baliknya Jadi dia sudah ada titik puncaknya Jadi saya pakai Y sama dengan A buka kurung X dikurang XP Ya ini puncanya Kuadrat Lalu ditambah YP Ya jadi XP YP adalah Koordinat titik puncak Yaitu 2,5 dengan 4,5 yang disini Sedangkan Untuk Y dan X nya Saya pakai yang melalui titik ini 1,6 0,1 0,1,6 Ya disini saya pakai Desimal Bukan desimal Tapi saya pakai Pecahan saja ya Desimal nanti susah nulisnya Saya pakai pecahan saja 1,6 berarti 16 per 10 Berarti 8 per 5 Berarti disini Y nya adalah 8 per 5 Saya tulis dalam bentuk pecahan saja Sama dengan A Buka kurung X nya adalah 0 Dikurang XP XP 2,5 2,5 itu 5 per 2 Kuadrat Lalu ditambah YP YP itu 4,5 Berarti 9 per 2 Oke Di sebelah kiri Tetap 8 per 5 Sama dengan Ini 0 kurangi Minus Dikuadratkan Berarti positif 25 per 4 25 per 4 A Ditambah 9 per 2 Kita mau cari A nih Berarti 25 Saya tulis disini ya 25 Per 4 A Itu sama dengan 8 per 5 Dikurang 9 per 2 Kita samakan penyebut Ambil Penyebutnya 10 Berarti ini Berarti ini Jadi 10 Ini Jadi 16 Dikurangkan Dengan 45 Berarti 25 Per 4 A Sama dengan Negatif 16 Kurang 45 29 Negatif 29 Per 10 Ya Lalu karena saya mau cari A Kita kalikan Berarti A sama dengan Negatif 29 Per 10 Dikalikan dengan 4 Per 25 Ya dibalik Jadi A sama dengan 29 Per 5 Berarti gak bisa ngapa-ngapain Jadi langsung kita kalikan aja 29 Kali 4 3 6 Ini 3 Berarti 116 Yang lupa ada minus Per 25 Kali 10 250 Oke 116 Per 250 Oke A nya dapat Kita bisa cari Y nya Bentuk persamanya Y sama dengan Negatif 116 Per 250 Buka kurung X Dikurang Xp nya Xp nya adalah 5 Per 2 5 Per 2 Quadrat Ditambah Yp nya adalah 9 Per 2 Oke Karena kita mau cari ini Ini adalah titik potong pada Sumbu X Ini akan terjadi Jika kita masukkan Y nya 0 Jadi set Kita masukkan Y sama dengan 0 ya Jadi ini kita masukkan Y sama dengan 0 Berarti saya dapat 0 Sama dengan Negatif 116 Negatif 116 Per 250 Ini 6 X Kurang Xp Xp nya adalah 5 per 2 Quadrat Ditambah 9 per 2 Oke Lalu kita Geserkan Kita kurangkan 9 per 2 Disini Berarti Min 9 per 2 Min 9 per 2 Sama dengan Negatif 116 Per 250 Dikalikan X Kurang 5 per 2 Quadrat Oke Ya ini Min kali min Hilang Berarti Ya ini 3 kali hilang Aja ya Kalikan aja Berarti Kita dapat X Min X Min 5 per 2 X Min 5 per 2 Ya masih ada Quadratnya Itu sama dengan Negatif 9 per 2 Negatif 9 per 2 Dikalikan Negatif 2 Per 100 250 116 Oke Ya tinggal Kita sederhanakan aja 2 saya corek Dengan ini Berarti 125 Berarti 9 Dikali 125 Min kali Min plus Jadi saya langsung Ini jadi plus Per 116 Oke Berarti saya dapat Ini saya sederhanakan lagi 9 kali 125 Ini Berarti sama juga Ini kan belakangnya 5 45 2 Ya 1025 Per 116 Oke Ini adalah X Min 5 per 2 Quadrat Ini masih X Ini masih X Min 5 per 2 Quadrat Ya kita mau cari X ya Kita mau cari X nya Berarti kita akarkan Kita ambil nilai Yang plus Saja Jadi X Min 5 per 2 Sama dengan Kita ambil akarnya Berarti akar 1025 Per 116 Ya Oh ada kesalahan Di Perkalian ini 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 harus dihapus Ini salah Ini 1115 Eh 1125 Ya Ini 1125 Ya Ini berarti Saya perbaiki Juga Ini salah Lagi Ini 1100 Ya Ini aku suruh Ganti jadi 1125 Diakarkan Berarti dari sini Saya dapat X nya Sama dengan Akar ini Akar ini Berapa Biarin aja Silahkan nanti Dicoba dihitung Harusnya bisa dihitung Harusnya bisa ya Ini kan dari 9 x 125 Berarti 9 sendiri itu 3 25 Kali 5 25 x 5 Itu 5 x 5 5 x 5 Dikali 3 Bisa ini 5 x 3 15 Jadi 15 Akar 5 Oke Saya akarkan aja Berarti saya tulis disini dulu Ini berarti 15 Akar 5 Per 116 116 Biarin aja Akar 116 Tapi bisa dibagi 4 sih Bagi 4 Ya Ini bisa ya Ayo Kita coba sederhanakan Saya hapus lagi Kita coba sederhanakan Ini kalau kita bagi 4 itu Berarti dapat 29 29 Berarti 2 akar 29 2 akar 29 Oke Tapi disini adalah 15 Akar 5 Per 2 akar 29 2 akar 29 Ditambah 5 Per 2 Ya Ini jaraknya ya Ini jarak tempuhnya adalah Ini Ya Satuannya Meter juga ya Ini satuannya Meter ya Jadi Ditik Meter Jadi satuannya Meter Ya Kalau ini mau coba dihitung Dalam bentuk desimal Silahkan ya Pastikan Berapa jawabannya Yang jelas Lebih dari 5 ya Karena batas disini Kalau kita Sampaikan disini Ya Dia disini aja Sudah Sudah pasti 5 Dan jawabannya Lebih dari 5 ya Itu sudah pasti Lebih dari 5 Yang terakhir Nomor 30 Balut udara Jatuh dari ketinggian 32 kaki Diberikan fungsi H sama dengan Min 32 T pangkat 2 Tambah 32 Dengan H adalah Tinggi balon setelah Tiga detik Kapan balon itu Mencapai tanah Ya Mencapai tanah Berarti tidak ada ketinggian Alis tingginya 0 Jadi kita langsung Kasih H nya 0 Berarti 0 Sama dengan Min 32 T Pangkat 2 Ditambah 32 Oke Ini saya geser Berarti 32 T pangkat 2 Sama dengan 32 Kita bagi 32 Berarti T pangkat 2 Sama dengan 1 1 Berarti T sama dengan Akar 1 Kita ambil yang positif Ini hanya 1 detik Jadi Kapan balon ini mencapai tanah 1 detik Atau 1 second Ya selesai Terima kasih loved Terima kasih.